Oh iya masih SMP enggak kuliah Oh kuliah jurusan apa mbak akuntansi akuntansi Iya Oh sama kayak lukas tuh bentuknya mbak orang-orang tinggal di mana orang-orangnya di Jakarta blok m belakang gereja Oh sudah berapa lama-lama ah ya pas sudah berapa lama ngikutin kita baru malam ini 4 bulan ya buat teman-teman boleh dipolo dulu sebentar mbaknya biar nanti bisa open oke bisa pengen enggak iya Mbak keberatan nggak kalau spasial atau program enggak enggak kekuatan walhamdulillah kita polo dulu kita bisa bantui kalau biarnya peseribu berikutnya sedikit lagi kok udah 900 ya tadi 600 ya yuk caro penyakit pilihnya kebanyakan oke dulu saya beramah saya yang bilang duluan tadi saya sangat nih agi ha 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 remutan tapi usaha ada aja begitu yang silakan di kamar enggak papa enggak pakai baju aja nggak papa iya yang penting auratnya ditutupnya Mbak ya Mbak dihidupin hijab Mbak yakin Yesus tidak disalib Hai enggak 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 gimana menurut saya menurut saya Yesus enggak disalib mantap padahal Yesus di foto-fotonya ganteng-ganteng loh itu enggak enggak ini enggak yang ditinggal tadinya masih banyak Mbak yang ditinggal aja apa-apa dan tengah-tengah sama ya udah itu semuanya kan udah 1000 ini dulu biar turun dulu naik lagi Iya Iya turun dulu mbak turun dulu habis itu naik lagi itu yang masuk akal lagi Maria turun dulu mbak nanti bisa biar bisa buka kamu biar bisa pengetuk turun dulu nanti naik lagi Iya misalnya Mbak gimana cara ngeliatin ininya ya eh bisa tetap penuh di tutupin ya ditutupin kerudung ya apapun itu pakai kain baju atau apa bisa nggak banyak kirim KTP dulu sebelumnya di WA saya gitu Hai iya tanya hari-hari di KTP masih agama apa Mbak Maria masih agama Katolik bisa kirim KTP dulu ya nanti kita buatkan dokumentasi untuk sertifikat piagam Eko piagam aku terharu ya entah mau ambil cepat lagi ya tetapi banyak oten-oten ngeyel tiba-tiba yang masuk malam Masya Allah Terima kasih Allah Allah Akbar nah ini sambil menunggu banyak yang untuk 7000 kawan-kawan yang menonton baik muslim maupun kresen ini adalah salah satu fungsi dari kita berdialog lintas iman selain membela apa yang menjadi hak Islam yaitu isilah isilah Islam yang ada di biblos mereka yang kedua adalah apa menyadarkan orang-orang bahwasanya Tuhan yang benar adalah lam yalid walam yulad itu iman dan ini 7100 perhatikan kalian jangan meramaikan rum-rum kresen jangan mikana contohnya kalau mau nonton per dialogan disini karena kalau ketika mereka berbohong dalam dalam menjelaskan kita bisa langsung kasih cross-check gitu loh raya tadi oke thank you oke thank you wah cantik woi lebih cantiknya Oh saya kita mengikuti pengalaman video dan YouTube saya Oh ya saya sudah mengikuti Bang Zuma di sini sama di YouTube terus Maria bikin download aplikasi tiktok supaya lebih jelas sama Bang Zuma gitu Masya Allah berundas sebab-musabab orang berdapat hidayah Oh Maria tuh bencari Oh aku kita pengen jemaah ini namanya apa saya cari saya cari akhirnya ketemu Oke Oh Masya Allah apa diketa tatsugi eh noise noise tatsugi noise noise double-double ya lanjut eh sis siapa sis Maria Iya saya minta tolong sama Bang Zuma buat tuntun saya sekarang oke baik Masya Allah saya sih boleh saya boleh saya usul ya gimana Bang saya kira Bang Zuma langsung saja kita berbicara pribadi dengan dia untuk supaya proses aja dia masuk Islam kita ya sekarang ini mau Pak nyimak aja Pak ya isinya aja biar disaksikan oleh banyak orang ikutin saya Mbak Maria Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang yang maha pemurah dan lagi maha penyayang wa ashadu 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 Allah 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 ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu wawallahu wa ashadu wa ashadu wa ashadu wasidhi Ya Allah dan laman Allah yang orang maha terus tahu Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah adalah Rasul utusan Allah sah Allahu Akbar Allahu Akbar Mbak Maria sedikit lagi Mbak dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah hanyalah manusia ciptaan Allah takbir Allahu Akbar Masya Allah selamat datang lebih agama Islam Islam ya Masya Allah silahkan teman-teman ada yang mau aku sedikit aku sedikit Oh ya sedikit jangan diselesaikannya boleh saya bicara tadi dikit-dikit Tunggu dulu Tunggu dulu tadi eh sis enggak dong ukti Maria apakah ada paksaan dalam mengikrarkan syahadat malam ini tadi enggak ada puluh dari hati Alhamdulillah 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 teman-teman boleh saya bicara silahkan lu Ken gimana jadi saya ini pendeta mendengar pengakuan ini menurut saya selamat ya selamat untuk apa namanya iman yang dia temukan dalam kekristenan tidak pernah ada menurut saya merasa rugi atau merasa menyesal karena setiap orang itu memiliki hak gitu jadi selamat buat Ibu Maria yang sudah pindah agama ya ikutilah keyakinan yang kamu dapati yang baru supaya kamu bisa sesuai dengan keyakinan memasuk surga begitu teman-teman ya terima kasih Pak Luken Pak Luken Terima kasih teman-teman ya jadi kami Kristen tidak pernah merasa dirugikan bila mana ada umat Kristen walaupun kami berbeda ya terkesan makhluk udah 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 berdoa berdoa muda padahal iya udah nggak apa-apa berbicara ribut nggak apa-apa berbicara tapi Maret belum bersuami-mari masih jam-jam Oh iya kasih banyak ya teman-temannya saya semuanya iya semoga jadi Asma Fidayah melihat persaksian seadat secara langsung Pak Pendeta saya minta kita doakan dulu ya Oh iya saat sugi juga tak apa-apa Oke saudara-saudara sekalian Asma'alaikum Eh Maria jangan berdoa dulu kita ada beberapa poin juga yang mesti diketahui iya jangan-jangan turun dulu Oke ya saudara-saudara sekalian ada 7.300 orang Alhamdulillah malam ini anda dapat bagian menyaksikan peristiwa yang sangat membahagiakan tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali ketika kita menyaksikan seseorang yang tadinya hampir saja masuk neraka dan diselamatkan sehingga menjadi penghuni surga Saudaraku baik yang di bawah maupun di atas Komal mari kita berdoa bersama Semoga iman yang ada pada diri Mbak Maria kekal hingga akhir hayat A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa salli wa sallim ala sayyidina wa mulana muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Rabbana takobal mina sholatana wa syiamana wa ruku'anna wa syujudana wa mpundana wa tatur'anna Wa khawasana wa tabudana wa tamin taksyukrona ya Allah ya Rabbana alamin Allarumma inan su'aluka solamatan fijinina wa lafi'atan 구ijasatina wa syiatatang filimina Wa barakatang firasekina wa tabudana wa tabudan qablal maut wa rahmatan inda ul maut, wa mctiratan wa ta'ater la mat Ya Allah, Ya Rab Hanya kepadamu aku menyembah Dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan Ya Allah Ya Allah, Ya Rab Kau lah yang membalikkan hati kami Ya Allah Maka dari itu tetapkanlah iman ini di dada kami Ya Allah Tetapkanlah iman ini di dada saudariku Yang baru saja mengucapkan dua kalimat sahadat Ya Allah Ya Allah, Ya Rab Terima kasih Ya Allah Kau telah mengizinkan Aku untuk menyaksikan Saudari kami yang baru saja mendapat hidayah Ya Allah Ya Allah, ampunlah dosa kami Ya Allah Dosa orang tua kami Dosa anak-anak kami Dosa saudara-saudara muslim kami Ya Allah Ya Allah, jadikanlah mulut ini sebagai asbab hidayah Ya Allah Jangan jadikan mulut-mulut kami asbab Mursamu Ya Allah Ya Allah, Ya Rab Hanya kepadamu aku mohon pertolongan Ya Allah Al-Fatiha Al-Fatiha Ustadz sugi apa Keluarannya itu Kurang jelas Ada kemala sepertinya Oh iya micnya enggak pas di depan mulut tadi disamping Enggak nyadar Kalau sekarang gimana? Jelas? Jelas, sekarang yang jelas Oh, micnya disamping tadi Ini ada noise ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jangan turun dulu sahabatlah mbak Assalamualaikum 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 Niat melepaskan Assalamualaikum Ini ya Cari komunitas muslimah ya Di tempat Uhtimaria Jadi supaya enggak merasa sendiri Terus kalau mau nanya-nanya agama gampang Terus kalau ada kesulitan-kesulitan Dipermudah nantinya Oke Oke Disini udah ada temen pos Oh Mare selalu liat Mare selalu liat orang sholat Orang laji Itu ada Nah, sama Betul-betul Satalip Diniur dulu Satalip Ya Meskipun Mare Agamanya Tapi Mare Rasanya pengen pakai cipap terus Kalau berangkat kuliah Alhamdulillah Ya, terakhir kalau gitu Kirim ini ya KTP Iya Ke Ke sahabat Bang Zuma aja Iya Dinantikan Selamat datang ya Jadi Kata-kata Bang Zuma mana yang mengetuk hati Anda Mbak Maria Sehingga Anda itu yakin betul Bahwa Islam ini agama yang benar Begitu Banyak Satu aja Nanti There's more video Bang Zuma Itu masuk akal semua Ngapain kita Kita manusia Kenapa kita sembah Yesus itu ciptaan Tuhan Mantap Simple kan gitu Alhamdulillah Tapi gak takut dibusuhin keluarga Atau gimana Gak apa-apa Ya Allah Hebat Meskipun Saya ditendang sama keluarga Gak apa-apa Gak masalah Yang penting Aku udah masuk Islam Masya Allah Luar biasa Ini baru Kalau cinta Udah melekat Tidak bisa Ada orang yang menghalang-halanginya Tarungannya kan hidup Bekal nanti Di Di Kalau boleh tahu Mbak Jawanya di mana Mbak Cepara Oh di Cepara Ada kawan-kawan kita Di sana Kalau apa kan Ini Marea masuk Islam Bukan karena Bang Zuma Tapi karena perkataan-perkataan Bang Zuma Itu benar semua Gitu Masya Allah Allahu Akbar Mahasuci Allah Allahu Akbar Cepara Marea Itu di ngiling Cepara Marea ngiling Desa ngiling Apa tuh artinya tuh Desanya mungkin Iya desa ngiling Oh oke oke Waktu itu Marea tuh Di Gereja Gereja ngiling itu Marea Ya disitu Terus Maksud omongan Marea kan Dulu tuh gereja Marea tuh di ngiling Terus Marea Nggak Kau sama orang Muslim Nggak Nggak pernah ke gereja Marea sering melihat Orang sholat Orang mengaji Orang cara pakai jilbab Marea sering ikuti dia Setelah itu Marea Nggak pernah masuk gereja lagi Terus Marea lihat Di CV di Youtube Ada Bang Zuma Marea mengikuti Marea lihat Marea lihat Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah 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 Masya Allah Yang noise bukan aku Bikin nggak focus Ngomong tadi Iya tahu Setelah Serius Setelah lift Tapi nggak apa-apa Masihnya Masihnya Kalau setelah Ngomong Ketutup Kono isinya Eh ini Satu lagi deh Marea Aku banyak bintang Nggak apa-apa ya Maryanya Ditambah M sekarang Ditambah Mim Jadinya Mariam Nah gitu kan Asik tuh Namanya Ntar kalau bikin KTP Ganti Nah tip Oh mau langsung Ganti KTP ya Iya Oh Kayaknya sih mungkin nanti Bisok kan hari Minggu Jadi hari Senin Marah langsung bikin KTP Bikin Pindah Maksudnya Pindah ke Jawa Bikin kakak sendiri Tuh Ya Di Mariam ya Nanti buat orang Yang beriman itu Ketika Anda Mengucapkan beriman Dikabarkan Dalam Al-Quran Akan ada Ujian-ujian Dan cobaan-cobaan Yang dilalui Maka disitu Bersabarlah Dan takutlah Hanya kepada Allah Ketika engkau Takutnya Hanya kepada Allah Biarkanlah Allah Yang memberikan Jalan keluarnya Gitu ya Jadi jangan kaget Karena memang Kita ini Seluruh sebenarnya Umat manusia itu Mengalami ujian Dan cobaan Bedanya ketika Orang beriman Dia Sedang meningkatkan Level keimanannya Kan gitu Makanya Al-Quran Mengabarkan Sampaikanlah kabar gembira Kepada orang-orang Yang sabar Ketika diuji Bahwa dia sadar Dia tahu Kami ini memang Dari Allah Dan kita ini Akan kembali Kepada Allah Segala sesuatu itu Datangnya dari Allah Dan akan kembali Kepada Allah Sabar Bersabar Bersabarlah kepada Allah Dengan cara Memohon pertolongan Kepada Allah Dan cara Sola Ya Tetap tegar Ujian Dan Yakin sepertinya Mbak Mariam ini Sudah benar-benar Siap menghadapi Semuanya Walau halangan Rintangan Menghadang Tak jadi masalah Dan tak jadi Beban pikiran Sepertinya sudah begitu Ya Tidak mau ganti nama Mungkin Tidak mau pakai Namaku Maksudnya Tercantum Kakaknya Gurunda Mungkin Ini Ini Sudah tahu Belum Kalau Mbak Mariam Sudah Sahadat Saya Masuk Bukan karena Tukas Saya Suka Kalau Kikanya Yang Bagus Tapi Mariam Mariam Zumi Yati Mbak Mariam Mbak Mariam Sedikit 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 Mbak Mariam Ini Ibu Kos Sudah tahu Belum Kalau Anda Sudah Malap Ibu Kos Ibu Kos Sudah Tahu Maria Rencananya Kan Sudah Cerita Sama Ibu Kos Rencana Mariam Mau Masuk Islam Itu Dua Bulan Yang Lalu Itu Maria Tak cari Yang Namanya Ini Dulu Ini Dulu Siapa Ini Loh Kami Jumah Ini Mariam Cari 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 Yaudah Semangat Istiqomah Ya Maria Amin Amin Pak Kos Pak Kos Pak Kos Bilang Gini Maria Semangat Cari Yang Namanya Jumah Itu Semangat Semangat Bilang Gitu Akhirnya Mariam Dapat support Orang-orang Sini Tadu Pak Kos Tau Guru Nezumah Bapak Tau Guru Nezumah Gak Tau Oh Oke Oke Maria Liatin Video Bang Jumah Oh Yaudah Cari Yang Namanya Bang Jumah Cari Semangat Maria Carinya Semoga Malam ini Ketemu Alhamdulillah Malam ini Ketemu Ya Allah Alhamdulillah 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 Masya Allah Ada yang Memuji Ada yang Memaki Benci Itulah Si Kupu Kupu Malam Enggak Salah-salah Ini Apa Ya Ini Selek Berasa Dengan Sang Masya Allah Pas ada lagi Tadi Pendeta Pendeta Siapa Masya Allah Loken Pendeta Yang Suka Ngatain Kita Bodoh Terpukul Selamat Terpukul bahasa yang pas pembahasa yang paling pada statali memang terpukul sampai minta maafnya ada kata-kata Kristen tidak rugi Kristen tidak rugi walaupun mulutnya ngomong sebegitu tapi hatinya perih itu tadi itu kenapa itu dari omongan itu tapi yang saya hirankan tadi kok mau nanya sama Bang Jum'ah momo alap saya bilang kan Bunda Rama momo alap katanya eh bener momo alap beneran Masya Allah feeling saya tuh kok pas gitu loh sama kita ya Pak Dia aponan mau parkun sebentar masuk buka mau mau parkun sebentar boleh apa apa mau parkun sebentar Oh iya munggu-munggu mau permalaupun itu satu jam 2000 biasanya mau jam berikutnya 5.000 mau parkun-parkun iya 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 mbak Maria bahasa Jawa itu ya bahasa Jawa ini partur-parkun-parkun Oh nih Oh parkir Oh astagfirullah oke oke Hai iya mumpang tadi juga gurunda itu Bang Adi Barus itu kan dari kemarin udah lulus tuh tadi itu di rumah yang baru sudah tanda-tanda betul tadi itu dia menyimak terus ketika saya diskusi bareng siapa tuh pendeta pambang peri itu kan ngeyel bener diantaranya membahas yang tadi dia enggak ada kesempatan buat ngomong ngeyel terus peri lupa apa tumpahkanlah tadi disini dia pingin tuntas tadi itu tahap orang yang terus sama kawan otennya naikmu yang bikin kesel tadi dia nambah ketuk menunggu-menunggu dialihkan lagi dia ada ada beberapa yang sudah ada tanda-tanda mosyadat siapa apalagi tuh Kapolre sama Bapak Rok Kaparo Wipada ngumpul nih Hai Kaparo Hai Terus ikut sekai-sekai gurunda yang sekali tuh SKY SKY Hai ini acara apa sih ini anak abeg entah ngapa-ngapain aja mereka ini ini satu ke Jakarta sama berarti ya orang tuanya pada dinas luar semua ini makanya mereka kayak gini ini anak-anak semua ini Oh mana paduka sama Ibes Hai ini namanya masa muda yang terlambat ini siapa itu Oh Agung Sagung Hai Pak di mana paduka nggak ikut waktu muda diandak bahagia nih pada nggak bahagia nih yang mudahnya gila giliran tua baru menikmati Oh itu bangang Bane paduka mana eh ditanyain mereka lagi makan si kucing ini Hai pinggir jalannya hai 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 hahaha parah banget nih parah penonton lagi 5800 aduh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh tapi ini terang banget wajahnya ke bulan ini bocah ini bocah baru 27 tahun usia bikin tua-tua Assalamualaikum Bang Zuma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazuki Mas Kores Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada acara nggak ada barusan Anu saya undangan di Masjid Jame disini teman-teman ngumpul semua Masya Allah udah sampai Jakarta loh Ustadz kita yang satu ini Alhamdulillah Ayo yang Jakarta yuk ngumpul yuk nongkrong Paduka ikut nggak Paduka ikut nggak Paduka Hendra Oh iya udah saat pindah-pindah Jakarta aja udah di sini jalan semua ada peringatan yang ngerokok itu dimana Mending di rumah Bang Zuma itu sawah semua gunung lagi wuhh emang mantap itu yang jatuh eh jangan kita aja itu siapa artis ini ya modisnya apa dimana di sini di sini hanya ngecapa Mr. Vijay Tumpe merek kareha hehehe 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 mana otennya Bang abis sama guruna pada terpukul barusan denger sahadat gimana dia mau tahan hehehe 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 eh kakak Ipar assalamualaikum hehehe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guruna guruna gimana dek tau nggak guruna hmm aku sampai sekarang nggak tahu nama nama kakak Iparde itu apa hehehe 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 halo 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 akun saya direpot lagi dikasih waktu 10 menit di tap tap tadi ada merokok loh ada merokok tadi tep layar tep layar guys hehehe 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 yuk kuatkan rumnya kuatkan 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 terus inilah bukti ya kalau teman-teman Kristen itu mau belajar jangan cuma menerima doktrin 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 mau belajar 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 bebelnya batu dревne ternyata layak menisih Terima kasih.